Perkataan yang baik itu, urusan yang beres, serta perkataan yang baik itu diawali dengan Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Allahumaftaqlana hikmantaka ya Allah Ini tentang bagaimana supaya kita ini memiliki hati yang lapang Di ruangan yang sempit ada tikus, di kamar mandi ada tikus jadi masalah besar Tapi di tempat yang lapang, lapangan terbang walaupun ada binatang besar tetap saja bisa tidak panik karena luas Demikianlah orang-orang yang hatinya lapang itu lebih nyaman Sehingga kalau kita lihat doa dari Nabi Musa ya Jadi ternyata perkataan yang baik itu, urusan yang beres, serta perkataan yang baik itu diawali dengan Hati yang lapang, robis rohli sodri Minta dilapangkan dadaku ini, hatinya tuh kalau dadanya lapang Waktunya bukan bentuk fisik dada tapi Lapang dada itu lega, bijaksana Tidak muda, tidak mudah terpancing, tidak mudah jengkel, tidak mudah emosi, tidak mudah tersengat Jadi kita memerlukan sekali punya hati yang lapang Hati yang bisa menjadi bagian dari solusi Jangan sampai kita adalah menjadi sumber masalah Kita harus latih terus memiliki kelapangan hati, kematangan pribadi ini Karena kalau hati kita sempit, kita capek Dan kita pun akan membuat orang lain capek Karena nanti dikit-dikit kita jengkel, dikit-dikit kita marah Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit uring-uringan Dan itu kita tidak bahagia Akibat kita seperti itu Nanti kita pun bisa membuat orang di sekitar kita pun tidak merasa bahagia Makanya salah satu di antara sifat orang yang Salah satu di antaranya adalah sahlin Kita harus benar-benar mengendalikan diri kita supaya tidak ribet hidup ini Bisa menata diri sehingga kita bisa menjadi bagian dari solusi Kalau ada yang tidak enak, tenang saja Jangan mudah terpancing Ingat A.A. membuat sebuah tulisan sederhana Mau dengar ini kawan-kawan Jangan rusak suasana Adalah sangat mahal Suasana yang menyenangkan Penuh kehangatan dan keagraban Dimanapun Terutama di rumah Saat kita harus berkumpul dalam situasi seperti ini Jangan rusak suasana oleh perkara-perkara sepele Tahan diri dari berkata yang dapat merusak suasana Jangan tanya atau katakan sesuatu yang membuat hati orang lain tidak nyaman yang mendengarnya Dan jangan membuat apapun yang membuat orang lain merasa terpermalukan Terpojok atau bisa membuat orang sedih dan terluka Tahan diri dari celetak-celetuk, ceplas-ceplos, komentar seenaknya atau pertanyaan yang tidak ada manfaatnya Tetapi berpotensi merusak suasana Jangan rusak suasana Jangan rusak suasana makan Jangan rusak suasana menjelang tidur Jangan rusak suasana dalam kebersamaan dimanapun, kapanpun Jangan lakukan apa yang kita tidak mau orang melakukannya kepada kita Dan bertekadlah untuk menjaga suasana Tahan diri sekuat tenaga, berfikirlah lebih banyak Dan gunakan hati bila akan bicara, bertanya, berkomentar ataupun menjawab Kita bertanggung jawab agar tidak merusak suasana Dan kita pun harus berusaha meredam dan membantu segera untuk memperbaiki suasana Kuncinya hati kita harus berusaha bersih Harus berusaha lapang Harus berusaha bijaksana Dan harus selalu menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua Mari saudaraku Kita sungguh-sungguh menjaga diri dan menjaga yang lain Agar kebersamaan kita di rumah menjadi sesuatu yang indah dan berkah Baiki janati Begitu kira-kira Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!